Kemu nenek Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kalimat ini Warung ke Indonesia saat ini telah dibawakan dengan sindrom Kemu nenek Akhir-akhir di bulan Oktober Disclaimer, gue meletakkan informasi ini dari internet Se misalnya ada misinfo, tolong di menaiki di kolom komen ya teman-teman Siapa dibalik semua ini? Dan kenapa? Kok bisa viral? Yang dibalik semua ini ialah Alif Dia kini berusia 18 tahun yang bermain TikTok Kemarin saya sudah bahas alasan TikTok adalah media yang bisa bikin viral Yaps, TikTok Tapi menurut teman-teman, viralnya di renkawai ini Apakah bertahan lama atau tidak? Silahkan teman-teman komen di bawah Raaaaaar Aku udah jelasin ya Rambut aku ini Modelnya cepmek ya Cepmek Cepmek itu kepanjangan dari cepak mekar ya Ente kadang-kadang ente Raaaaaar Yaudah buat kalian semua jangan lupa join live ya Aku mau live soalnya Jangan lupa join ya Jangan lupa join pokoknya Aku tunggu ya Dan jangan rindu Berat, kamu gak akan kuat Biar aku saja Jangan bilang ada yang mendekati mu ya Nanti rentukan hilang Raaaaaar Alif ini menirukan gaya dari pemeran Dilan Yang mana Film Dilan ini masih sangat fenomenal Dan masih populer hingga kini Jadi otomatis Pasar TikTok bakal heboh Dengan adanya Dilan KW ini Menurut teman-teman Apakah Alif mirip banget dengan Dilan Atau tidak? Silahkan komen di bawah Dan menurut gue Alif ini juga beda dari yang lain Jadi Bisa langsung viral gitu Kalau teman-teman tahu Alif ini sudah berkali-kali diundang di stasiun TV Seperti Trans7 RCTI SCTV Dan lain-lain lah Dari data-data di atas Gue bisa mendekati kesimpulan Yang penting kita berani mencoba Dan mengambil risiko Yang pastinya Bisa mengikuti perkembangan zaman Dan beda dari yang lain gitu Ditambah lagi Film Dilan sampai saat ini Masih fenomenal Makanya gak heran Alif bisa viral cuma dengan modal Kamu nenek Mungkin itu aja Alasan kenapa Dilan KW bisa viral Jika kalian ada pendapat Atau saran lain Bisa tulis di kolom komen Gue minta maaf Sekitanya informasi yang gue sampaikan kurang pas Dan terima kasih Jangan lupa subscribe